Al-Fatihah 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 Kalau kita sekarang ijasa, akte lahir, akte nikah, dan segala macam. Tidak ada dalam Islam. Lalu bagaimana Muslim memahami ini? Selama dia bertemu dengan Islam di sisi maslahatnya, maka dukungannya pasti ada. Islam tidak akan pernah bentuk dengan masalah itu. Makanya Nabi SAW pada saat hijrah ke Madinah, apapun yang positif dilakukan oleh masyarakat Madinah, didukung oleh beliau. Dan Islam selalu datang dengan maslahat-maslahat dalam masalah negara ini. Sampai pernah Nabi SAW mengingatkan kaumnya atau Muslimin pada saat itu di Madinah. Ingatlah selalu patuh pada pemerintahan kalian atau pemerintah kalian, walaupun kalian dipimpin oleh seorang budak berkulit hitam. Walaupun dipukul punggungmu, diambil hartamu. Pada saat ada seorang sahabat pernah mendengar dari Nabi SAW mengatakan, akan datang pemimpin nanti yang tidak mengikuti sunnahku, tidak menjalankan semuanya perintah agama. Maka kata sahabat tersebut ya Rasulullah, boleh gak kami memerontak? Kata Nabi SAW, sama sekali tidak. Taat dan patuh. Tidak ada pemerontakan dalam Islam, tapi berdoa, menasihati, memberikan masukan. Dan berharap agar Allah SWT berikan kebaikan-kebaikan. Itulah yang diajarkan oleh Islam.